Bumi sedang dalam bahaya. Ancaman makhluk luar angkasa tengah melancarkan serangan untuk menghancurkan bumi. Umat manusia pun bersatu untuk melawan musuh. Inilah kisah yang didramatisasi dalam berbagai film bertema alien. Dalam kehidupan nyata, belum ada satupun yang pernah bertemu makhluk yang disebut extraterrestrial beings ini. Namun, banyak orang yang menyaksikan fenomena UFO, Unidentified Flying Object, diyakini inilah pesawat yang dikendalikan alien. Benarkah? Perlahan secara pasti kita semuanya percaya. Namun kedok kebohongan ini mulai terungkap seperti yang diungkapan Dr. Warner Von Braun, mantan ilmuwan NASA. Ancaman dari luar angkasa sengaja direkayasa untuk membangun sistem persenjataan rahasia. Fenomena UFO, sesungguhnya piring terbang supersonik yang disebut Silver Bug, yang merupakan teknologi militer, pertama kali diciptakan ilmuwan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Ketika umat manusia merasa terancam, dibutuhkan satu kepemimpinan dunia untuk melawan sengaja. Apa yang dikampanyekan Amerika Serikat dengan New World Order, merupakan satu agenda untuk menyatukan dunia dalam satu kepemimpinan tunggal. Selama berabad-abad tatanan dunia baru sudah lama dirancang dengan memprakarsai perang-perang besar, revolusi atas nama demokrasi, dan resesi ekonomi. Di balik itu semua, mereka tengah menciptakan monopoli dalam aturan politik, tatanan ekonomi, bahkan budaya. Simbol mata satu dalam mata uang dolar, dan berbagai simbol lain dalam arsitektur, dianggap sebagai pertanda telah hadirnya perkumpulan rahasia untuk mengatur tatanan dunia baru. Apakah ini yang disebut Dajjal, atau fenomena yang berkaitan akan kemunculan sosok Dajjal pada akhir zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Trans 7. Ghazana, Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi, aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu, dan Allah tidak bermata satu. Hadith Riwayat Bukhari Dajjal bermata satu, salah satu ciri yang sudah banyak terlihat pada saat ini. Simbol mata satu sejatinya sudah ada sejak keribuan tahun lalu, seperti simbol Ra yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno. Simbol mata satu kini terlihat pada mata uang dolar, dan juga terserap dalam simbol-simbol Freemasonry, sebuah perkumpulan rahasia yang ingin menguasai dunia dalam satu tatanan dunia baru. Agenda untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia sudah lama dilakukan oleh Raja Namrud pada masa kerajaan Babylonia dengan mendirikan Menara Bebel. Menara Bebel merupakan simbol kekuatan jahat untuk menyaingi kemahabesaran Allah. Kisah Namrud diulas dalam Alkitab yang jejaknya akan kembali muncul pada akhir zaman. Mereka menjadi kelompok anti-Kristus. Pada masa Raja Pilip keempat, Ksatria Templar dituduh telah menyalahi ajaran Kristus dengan melakukan hubungan sejenis dan pemujaan terhadap ilmu sihir. Kemudian, mereka ditangkap dan dieksekusi pada hari Jumat 13 Oktober 1307 sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday. Karena itu, sebagian orang mengkait-kaitkan angka 13 dengan angka sial dan mengkaitkan dengan hari Jumat, Friday the 13th sebagai hari yang menakutkan. Pengikut kelompok ini masih ada hingga saat ini. Mereka mempelajari ajaran rahasia kebalan, ilmu kuno sihir kaum Yahudi, kemudian menggelar berbagai ritual. Inilah kelompok yang disebut Firmasonry yang telah mencengkramkan kukunya di berbagai bidang di dunia. Mereka lah para pengikut Dajjal sebagaimana diisyaratkan dalam Sabta Rasulullah SAW. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai Al-Tayalisa. Hadith Riwayat Muslim Yahudi Isfahan adalah salah satu dari 12 suku Yahudi. Mereka biasa mengenakan Al-Tayalisa, sejenis Shal Khaspersia. Dalam bahasa Ibrani, komunitas Yahudi ini disebut Askenaz. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang tinggal di Rheinland, Jerman. Namun, banyak bangsa Askenazi bermigrasi ke luar Jerman, terutama ke Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka menguasai berbagai industri, terutama di industri perfilman, musik, dan hiburan. Kaum Yahudi juga banyak menetap di kota Isfahan, kota terbesar ketiga di Iran. Menurut situs Iran Online, seperti dikutip Republika, orang Yahudi masuk ke Iran sejak tahun 727 sebelum Masehi, setelah terdeportasi oleh Raja Assyria, Babylonia. Gelombang kedatangan Yahudi ke Persia makin besar ketika moyang bangsa Israel ini terusir oleh Raja Nebukadnezar. Para pelarian Yahudi di masa Babylonia inilah yang jadi bagian sejarah Persia. Siapakah sebenarnya Dajjal itu? Benarkah Dajjal adalah sosok manusia atau hanya mitos belakang? 14 abad silam, Rasulullah SAW telah menceritakan sosok menakutkan yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang telah disampaikan oleh seorang Nabi kepada kaumnya? Dia buta sebelah, membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga pada hakikatnya adalah neraka. Aku peringatkan kepada kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kaumnya. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Berdasarkan hadis ini, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah. Dalam beberapa hadis lain digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu Kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah SWT. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tidak hanya itu, Dajjal akan membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Surga yang ditawarkan Dajjal sesungguhnya neraka di sisi Allah. Sebaliknya, neraka yang ditawarkan Dajjal adalah surga di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Namun, Dajjal sebagai sosok manusia dianggap tidak masuk akal oleh kelompok khawarij, jahmiah, dan sebagian mu'tazilah. Apalagi sosok Dajjal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga yang berpendapat kesaktian yang ditunjukkan Dajjal bukanlah hakikatnya, tapi hanya tipu daya seperti sulap. Bencana Dajjal sebenarnya merupakan rangkaian fitnah yang telah terjadi sejak lama. Segala fitnah yang terjadi dalam sejarah Islam dan sejarah dunia saling berkaitan dari zaman ke zaman untuk mengkondisikan dunia menyambut kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW telah mengingatkan sungguh fitnah yang terjadi diantara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal melainkan akan selamat pula darinya Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini baik kecil ataupun besar kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadis Riwayat Ahmad Pada saat manusia lupa akan pengetahuan tentang sosok Dajjal bahkan bila ada yang memperingatkan soal Dajjal mereka pun menertawakannya dan menganggapnya sekedar mitos atau legenda maka menjadi pertanda kemunculan Dajjal. Dalam sebuah hadith Rasulullah bersabda Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. Hadith Riwayat Ahmad Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Nazgarah bahwa lafaz Dajjal dipakai untuk sepuluh makna diantaranya Qazab Dukang Bustang dan Bumawih orang yang suka menipu orang lain. Banyak kejadian telah dikabarkan oleh Rasulullah menjelang munculnya Dajjal bahwa kaum muslimin akan meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran sebagaimana hadith Riwayat Muslim Rasulullah bersabda Kalian akan berperang melawan Jazirah Arab dan Allah berikan kemenangan kepada kalian. Kemudian memerangi Persia dan kalian pun menang. Kalian memerangi Robawi kalian pun diberi kemenangan oleh Allah dan kemudian kalian berperang melawan Dajjal Allah juga memberikan kemenangan untuk kalian. Hadith Riwayat Muslim Apakah pendaklukan ini telah terjadi seperti peristiwa pada Masa Rasulullah dan para sahabatnya? Ataukah peristiwa ini akan kembali terulang? Wallahu'aklam Ada pertanda lain yang disebut Rasulullah saat munculnya Dajjal Sungguh manusia akan meledihkan diri dari Dajjal ke gunung-gunung Umut Syarif berkata Ya Rasulullah di mana orang-orang Arab ketika itu? Beliau menjawab mereka sedikit Hadith Riwayat Muslim Sebelum Dajjal keluar manusia tertimpa tiga pacetlik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya pada tahun kedua Allah memerintahkan langit untuk menahan dua pertiga hujannya dan tanah untuk menahan dua pertiga tanamannya selanjutnya pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya tak ada yang turun satu tetes pun dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia sebagaimana Sabda Nabi Wahai manusia sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal Hadith Riwayat Muslim Dajjal akan diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi dan menebarkan berbagai fitnah ia bisa membunuh manusia kemudian menghidupkannya kembali mendatangkan hujan dan membawa banyak harta Rasulullah telah mengingatkan sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar barang siapa diantara kalian yang mendapatinya hendaknya memilih yang dilihatnya api karena itu adalah air segar yang baik Hadith Riwayat Muslim untuk menghindari fitnah Dajjal hendaklah kita meminta banyak perlindungan dari Allah setelah selesai tasyahud akhir seperti diajarkan oleh Rasulullah jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir mintalah perlindungan dari empat perkara Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dari azab kubur dari fitnah waktu hidup dan waktu mati dan dari kejahatan fitnah Dajjal Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim selain itu berdasarkan hadith riwayat Muslim menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal dimanakah Dajjal akan muncul untuk menjawab pertanyaan ini kita harus merujuk pada keterangan dari Rasulullah dalam sebuah hadith riwayat Muslim Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak sementara dalam sebuah hadith riwayat misi akan keluar dari bumi ini dari kawasan bagian timur yang bernama Khurasan dua kawasan yang disebut Rasulullah bisa jadi bermakna sama berbagai spekulasi pun muncul dimanakah keberadaan Dajjal ada yang berpendapat sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Iran ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda kawasan ini menyimpan banyak misteri kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang segitiga Bermuda berada di samudera Atlantik tempatnya terletak di antara Florida di sebelah barat Puerto Rico di sebelah timur dan pulau Bermuda di sebelah utara di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam bernama bernama sama Musa tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samiroh Palestina masih ingat dengan kisah Nabi Musa dan patung sapi yang disembah oleh kaum Bani Israel saat Nabi Musa bermudajat di gunung Tursina selama 40 hari kaum Bani Israel kembali dihasut dan disesatkan oleh Samiri seorang penyihir yang kemudian membuat patung sapi untuk disembah kaumnya Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman Samiri terlahir dari perkawinan sederah hingga lahir dengan kondisi fisik cacat sebelah matanya buta dan lumpuh orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi konon sejak lahir Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur saat negeri Samirah dilanda bencana tsunami Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil setelah remaja Samiri banyak berguru pada para ahli sihir anehnya Samiri tidak pernah tua dan setiap kali mencapai usia 100 tahun ia kembali muda setiap kali Allah mengutus para nabinya Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia pada masa Nabi Musa Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Bani Israel dan pada masa Nabi Isa alaih salam Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaih salam kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas penebusan dosa dan menghalalkan babi serta riba pada masa Yahudi Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme Dajjal berhasil membuat tikudaya dalam dunia sains dan politik Perang Dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar tak heran simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan konon sebelum kelahiran Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga mahluk berbulu tebal setelah bebas ia mengembara dan menyesarkan manusia di berbagai belahan dunia hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga bermuda dan menjelang kiamat ia akan kembali muncul mengaku sebagai Tuhan kisah inilah yang banyak beredar tentang sosok Dajjal benarkah kisah ini Wallahu A'lam sebagaimana iblis Dajjal adalah mahluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah meski usianya lebih dari 4.000 tahun tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya tak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai Dajjal Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi dikuasai Dajjal kecuali Mekah dan Madinah tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram bergoyanglah Madinah tiga kali Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah Hadith Riwayat Muslim Dajjal akan tinggal di bumi selama empat puluh hari berdasarkan hadith dari An-Nawas bin Sam'an kami bertanya Ya Rasulullah berapa lama Dajjal tinggal di bumi Rasulullah menjawab empat puluh hari satu harinya seperti satu tahun kemudian seperti bulan kemudian seperti sepekan kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang Hadith Riwayat Muslim Tidak akan muncul Dajjal kecuali setelah turunnya Imam Mahdi dalam berbagai hadith suhai dijelaskan pada akhir zaman Allah Ta'ala akan mengutus seorang khalifah yang adil dari keturunan Ahlul Bait dari jalur Fatimah namanya Muhammad sama dengan Rasulullah dan nama bapaknya sama dengan bapak Rasulullah Abdullah setelah itu turunnya Nabi Isa untuk mendampingi Imam Mahdi memerangi dan menumpas Dajjal ada sekitar 33 hadith suhai bahkan sebagian ahli hadith mengatakan jumlahnya sekitar 90 hadith tentang kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman dalam sebuah hadith Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damascus beberapa riwayat menyebutkan Menara Putih yang dimaksud berada di Masjid Al-Umawi di Damascus dalam hadith lain disebutkan ia mengenakan dua potong baju yang dicelup Ja'faran dan Wars dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat jika ia menudukan kepalanya akan menetes jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya saat turun Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi Imam Mahdi kemudian berkata Majulah Wahai Ruhullah Jadilah Imam Nabi Isa menjawab Tidak diantara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini Nabi Isa turun ke bumi tidak membawa syariat baru tapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam untuk menegakkan agama Tauhid dan meluruskan kaumnya yang menyembahnya sebagai Tuhan Nabi Isa bersama pasukan Al-Mahdi berhasil menaklukkan Roma kemudian membunuh babi dan memecah salib sejak itulah umat Nasrani berbondong-bondong memeluk agama Islam kecuali kaum Yahudi pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa kemudian memerangi bangsa Yahudi inilah tanda-tanda kiamat yang paling besar sebagaimana sabda Rasulullah tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi sampai-sampai orang Yahudi berlindung dibalik batu dan pohon lalu batu dan pohon tadi akan berbicara wahai orang Islam hai hamba Allah di belakangku ada orang-orang Yahudi kemarilah bunuhlah dia kecuali pohon gerkat sebab dia itu sungguh pohonnya Yahudi hadith riwayat Ahmad inilah perang terbesar pada akhir zaman Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan dikisahkan dalam sebuah hadith riwayat imam muslim ketika Dajjal melihat Nabi Isa melelehlah tubuhnya sebagaimana garam meleleh di air seandainya dibiarkan miscaya akan meleleh hingga binasa akan tetapi Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa dengan memperlihatkan darahnya kepada mereka setelah itu dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian dalam hadith lain disebut selama 40 tahun Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Pemirsa Khasana inilah kisah Dajjal dan berbagai kontroversinya kisah masa depan ini tidak mungkin difahami kecuali dengan keimanan berbagai fenomena dan tanda Dajjal sejatinya sudah muncul di tengah-tengah kita semuanya untuk menyambut sosok Dajjal pada akhir zaman Wallahu'aklam Bissowat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton